Pemirsa polisi berhasil mengidentifikasi 10 nama yang diduga menyerang dan menembak anggota polisi di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Para pelaku ini diduga mengintimidasi korban sejak beberapa hari sebelum kejadian. Polisi juga sudah mengerakkan dua satuan tugas setingkat peleton BRIMOB untuk memburu para pelaku. Para pelaku yakni sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur bekas anggota Santoso alias Abu Wardah di Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Pelaku yang berjumlah 10 orang ini memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas mengintai dan ada pula yang mengeksekusi penembakan terhadap anggota Polri. Kunci menyebutkan memang sudah melihat gelagat kelompok tersebut itu dari mulai tanggal 29. Jadi tanggal 29 itu sudah ada upaya-upaya sifatnya intimidasi terhadap korban. Ya korban. Ya tapi menghilang lagi. Kemudian sampai dengan proses eksekusi mutilasi tanggal 30. Nah tinggal 30 itu saksi sudah melihat. Ya memang kelompok ini dibagi kelompok kecil. Masing-masing lima. Lima-lima. Lima yang eksen, lima yang amasi. Masing-masing lima. Masing lima. Masing-masing lima. Masing-masing lima. Terima kasih.